Halo guys, hari ini aku mau share, jadi kemarin itu ada yang melakukan pencurian terhadap tanaman begagan aku ini ya, awalnya ketika dicuri aku pikir yaudahlah biasa aja, mungkin orang itu butuh tanaman ini sebagai obat atau apa gitu ya aku sih biasa-biasa aja, tapi kemudian tiba-tiba tanaman yang dicuri itu dikembalikan gitu di tempat tadinya nah waktu mengembalikan, aku tau guys, isinya kepergok gitu kan nah, apa yang terjadi guys? jadi ternyata si orang yang mencuri itu tuh mengira bahwa yang dia curi itu adalah ini, begonia strawberry rat hmm, ya aku cuma sejum aja sih waktu itu, hello, dan hari ini aku sebenernya mau share ya sih, kalau misalnya ini ya, dilihat sekilas kayak gini dan ketika orang gak tau oke, mirip ya guys, mirip cuman ya, ini jelas untuk tulang-tulang daunnya berbeda kan walaupun ya ini juga ada ya tulang-tulang daunnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini ada, ini juga ada nih, agak putih seperti ini oke, dilihat sekilas mirip guys, gitu kan dan makanya si pencuri itu tuh mengira bahwa pegagan aku ini tuh, ya begonia strawberry rat padahal kalau kita lihat lebih dekat, ini ya, untuk pegagan, ini tipis banget daunnya kayak sayur kan, ini kayak gini kalau begonia strawberry rat, kalau kita lihat, ini tuh agak tebal dan dia berbulu, nih, sini kan ada berbulu-bulu kayak gini ini juga itu jelas, beda kemudian kalau misalnya kita samakan, oke, ini pegagan juga ada sulurnya seperti ini oke, aduh, kemana sini ini pegagan juga ada sulurnya seperti ini yes, begonia strawberry rat juga ada kan nih, seperti ini, ini sulurnya yang kemudian bisa ditanam diperbanyak ini juga seperti ini ini juga bisa ya, kalau misalnya ini diletakkan di tanah, dia akan hidup sebagai anakan sama, kayak pegagan, kayak gitu cuman ya, ya tetap aja berbeda kan ini juga ada akarnya kemudian kalau kita lihat di dunia strawberry rat ini, ini juga ada akarnya gitu ya, silangnya sama cuman ya oke kalau kita lebih dekat melihatnya itu berbeda kayak gitu dan untuk ini pegagan bisa dibuat sayur dimasak gitu ya kemudian bisa buat obat kalau obat bundiastro, obat di rat aku kurang paham gitu ya karena aku juga belum mencari jurnal-jurnalnya kayak gitu dan, oke hari ini aku mau share itu aja beda ya guys dan ini untuk pegagan aku sih belum, ini ya belum lihat ada bunganya tuh seperti apa gitu aku belum lihat tapi kalau untuk gue guna strawberry rat aku udah lihat bunganya ini bunganya kan aku potong ya biar refocus ke dalamnya dulu kayak gitu dan kalau kita lihat dari batangnya oke, mungkin bisa dibilang oke, mirip ya ini merah kayak gini sama merah kayak gini mirip ya jadi si pencuri itu mungkin terkecoh tapi tetap saja beda karena ini gak berbulu sedangkan ini untuk batang dari begonia strawberry rat ini ya ini ada bulu-bulunya halus kayak gitu jadi tetap aja beda kayak gitu cuman yang gak tahu padahal sih apa namanya ngambilnya tuh siang kayak gitu tapi gak tahu ini kayak begini selamat menikmati selamat menikmati